Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk teman-teman sekalian dan selamat pagi untuk dosen pengampu mata kuliah manajemen perpajakan yaitu Ibu Rida Ristiana Perkenalkan nama saya Rida Indriani dengan NIMS 1906-02-0012 dari kelas 7 pagi mata kuliah manajemen perpajakan Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang perencanaan pajak penghasilan pasal 26 yang dimana tugas video tutorial pembelajaran ini kami ajukan untuk EKT 2 mata kuliah manajemen perpajakan Sebelumnya tentu saja saya tidak sendiri terdapat 9 teman-teman lain yang akan membantu dalam pembuatan video tutorial pembelajaran untuk mata kuliah manajemen perpajakan maka izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kompok kami Saya Ayu Puspita Sari dengan NIMS 1906-02-004 Perkenalkan nama saya Arjun Darma Putra dengan NIMS 1860-20030 Perkenalkan nama saya Dalyana dengan NIMS 1906-02-0096 Perkenalkan nama saya NIMS 1906-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-005-00 Nama saya Rahmawidya Sani dengan NIMS 1906-02-0093 Perkenalkan nama saya Tashyata Maliayu dengan NIMS 1906-02-01-03 Dan saya sendiri Rida Indriani dengan NIMS 1906-02-0012 Baik sekian perkenalan dari kelompok kami yaitu kelompok 6 Sebelum masuk ke subpokok pembahasan Di sini pada tutorial pembelajaran mengenai perencanaan pajak penghasilan pasal 26 Kita perlu mengetahui lebih dalam tentang pasal 26 Kedua, kita harus mengetahui apa saja objek yang masuk dalam PPH pasal 26 Ketiga, kita harus mengetahui kisaran tarif dari objek-objek dari PPH pasal 26 Keempat, lalu siapa saja yang menjadi pemotong dalam PPH pasal 26 Dan terakhir, termasuk apa saja sih yang dikecualikan dalam pemotongan PPH pasal 26 Untuk lebih lanjutnya, kami akan menjelaskan tentang subpokok pembahasan dari PPH pasal 26 Baik, sebelum masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa Izinkan saya untuk menyebutkan subpokok pembahasan yang akan kami bahas Dalam video ini, di antara lain Pertama, ada memahami siapa saja pemotong PPH pasal 26 Kedua, objek dan tarif pemotongan PPH pasal 26 Ketiga, royalti dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagai objek PPH pasal 26 Kempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan Kelima, klausul teks reati atau P3B Dari mulai latar belakang, pengertian, dan tujuan Model P3B, kedudukan dalam peraturan perundang-undangan Domestik dan memanfaatkan klausul Kenam, mencermati istilah beneficial owner di dalam P3B Ketujuh, menentukan surat pemotongan PPH pasal 26 Kedelapan, membuat kode unik pada deskripsi jurnal transaksi Baik, seperti itu sepokok pembahasan dari kelompok kami Kemudian, materi pertama tentang memahami siapa saja pemotong PPH pasal 26 Akan dijelaskan oleh Deva Triana Baiklah, materi yang pertama yaitu perencanaan saja penghasilan pasal 26 Dalam ketentuannya, pemotong PPH pasal 26 diatur di dalam pasal 26 Undang-undang PPH sebagaimana dikutus dari pasal 26 S1 Atau penghasilan di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun Yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan Atau telah jatisanko pembayaran atau badan pemerintah Kujik pajak dalam negeri, penyelanggara kegiatan, bentuk usaha tetap Atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya pada wajib pajak luar negeri Selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah berusaha Oleh pihak wajib yang membayarkan Berdasarkan pertentuan di atas, pemotong PPH pasal 26 diatur melalui putih Badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelanggara kegiatan, bentuk usaha tetap Dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya Hal ini merupakan pihak yang wajib membayarkan imbalan Yang menjadi optif PPH pasal 26 pada wajib pajak luar negeri Selain bentuk usaha tetap di Indonesia Wajib pajak luar negeri tersebut merupakan wajib pajak orang pribadi maupun badan Jadi perbedaan yang berdasar antara PPH pasal 21 dan PPH pasal 23 Dan dengan PPH pasal 26 dari sisi pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan Terletak pada satu subjek pajaknya Untuk PPH pasal 21 atau PPH pasal 23 Pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan merupakan wajib pajak dalam negeri Sementara itu untuk PPH pasal 26 Pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri Dalam kelelayan pemotongan PPH ini akan berakibat dalam sanksi administrasi Akan tetapi ketika kewajiban tersebut telah dilaksanakan melalui pemotongan Penyetoran dan pelaporan pajak tidak ada reward dari pemerintah pusat yang telah terbantu Mekanisme ini telah disetujui oleh wakil rakyat melalui penghasilan undang-undang kekajakan Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rakan saya yaitu memahami objek dan tarif pemotongan PPH pasal 26 Objek PPH pasal 26 merupakan gabungan objek PPH pasal 21 dan PPH pasal 23 Perbedaannya hanya terletak pada subjek pajak Yaitu pihak yang menerima penghasilan Jika penerima penghasilannya merupakan wajib pajak luar negeri Pengenaan pajaknya mengacu pada pasal 26 undang-undang PPH Untuk menerapkan perencanaan PPH pasal 26 agar efisiensi pajak bisa ditingkatkan Langkah pertama adalah memahami ketentuan PPH pasal 26 Objek pemotongan PPH pasal 26 secara ringkas terlihat pada tabel pertama Yaitu ada jenis objek PPH beserta tarif PPH-nya Yang pertama ada dividen Yang kedua ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang Ketiga ada royalti sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta Ketiga ada royalti sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta Keempat ada imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan Kelima ada hadiah dan penghargaan Keenam ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya Ketujuh ada premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya Kedelapan ada keuntungan karena pembebasan utang Dari kedelapan poin tersebut Tarif PPH-nya yaitu sebesar 20% dikali jumlah bruto Lalu pada poin sembilan ada penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia Kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPH yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia Terdapat pada keputusan men-Q nomor 434 KMK04-1999 Terkait poin sembilan tersebut Tarif PPH yang dikenalkan yaitu 20% dikali 25% dikali harga jual Yang kesepuluh ada premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri Berdasarkan keputusan men-Q nomor 624 KMK04-1994 Yang A, premi yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi di luar negeri Besaran tarif PPH-nya yaitu 20% dikali 50% dikali premi yang dibayarkan Yang B, premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri Tarif PPH-nya yaitu 20% dikali 10% dikali premi yang dibayarkannya Lalu yang C, ada premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi di luar negeri Besaran tarifnya yaitu 20% dikali 5% dikali premi yang dibayarkan Poin yang ke-11, ada penghasilan dan penjualan atau pengalihan saham Sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C undang-undang PPH Berdasarkan peraturan men-Q nomor 258 PMK03-2008 Tarif yang dikenakan adalah 20% dikali 25% dikali harga jual Poin yang terakhir ada penghasilan kena pajak atau PHKP Sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia Dalam hal penghasilan tersebut tidak ditanamkan kembali ke Indonesia Ketentuan lebih lanjut diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Atau peraturan men-Q nomor 14 garis miring PMK03-2011 Besaran tarif PPH yang dikenakan yaitu 20% dikali PHKP dikurang PPH badan BUT Baik, kita akan masuk ke materi ketiga yaitu mencermati royalti dan sewa Dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagai objek PPH pasal 26 Pertama, untuk objek pemotongan PPH pasal 23 sendiri Royalty ditempatkan terpisah dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta Akan tetapi, untuk PPH pasal 26 ketiga objek tersebut akan menjadi satu item objek yang sama Sebelumnya, kita perlu melihat perbandingan dari royalti dan sewa dan penghasilan lain Royalty adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terhutang dengan cara atau perhitungan apapun Baik dilakukan secara berkala maupun tidak Kemudian, ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan Untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis Sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang disepakati Selanjutnya, ada persamaan Terlihat persamaan dari makna diantara keduanya Yaitu hak untuk penggunaan harta Dengan kata lain, untuk pembayaran imbalan kepada wajib pajak luar negeri Posisi imbalan atas royalti dan imbalan atas sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta disamakan Terima kasih Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang PPH diantaranya menyatakan Bahwa royalti dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta merupakan penghasilan dari modal Hal ini sama dengan penghasilan dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nelly Indriya Pangestika Baik, disini saya akan menjelaskan mengenai mencermati imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan Baik, terkait dengan PPH Pasal 26 Isu pemotongan PPH Pasal 26 yang paling sering terjadi adalah terkait dengan transaksi jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri Namun, untuk kecokupan jasa, pekerjaan, dan kegiatan dalam PPH Pasal 26 ini tidak dijelaskan lebih rinci Sehingga sering muncul pertanyaan Apabila PTX Jakarta melakukan pembayaran ke vendor PTI LTD yang berlokasi di Singapura, maka berapa tarif pengenaan pajaknya? Dalam hal ini, terdapat dua asumsi pengenaan tarif pajak terkait pertanyaan tersebut Yang pertama, atas pembayaran tersebut dapat dikenakan tarif PPH Pasal 26 sebesar 20% apabila penerima imbalan bersedia dikenakan pajak PPH Pasal 26 Namun, apabila penerima imbalan tidak bersedia untuk dikenakan PPH Pasal 26 yang sebesar 20% Pemberi imbalan wajib memotong PPH dengan memanfaatkan isi teks triti Di sini saya akan memanfaatkan materi selanjutnya Yaitu memanfaatkan klausul tax triti atau P3B Nah, adalah hal penerimaan penghasilan yang merupakan pajak luar negeri bersedia dipotong PPH Tidak ada isu esensi bagi pemotong PPH Akan tetapi jika terpaksa membayar penghasilan selaku pemotong PPH harus menanggung pajak Pemotong harus dapat memanfaatkan isi P3B yang mengatur hak pemajakan atas beberapa jenis penghasilan Untuk itu, memanfaatkan klausul tax triti atau P3B ini menjadi keharusan agar penghematan pajak dapat dioptimalkan Atau lebih sederhananya, setiap penghasilan yang menjadi objek PPH 26 harus dikaitkan dengan jenis penghasilan yang diatur di dalam setiap P3B Di dalam P3B, diatur hak pemajakan atau taxing rights sebagai berikut Yang pertama, hak pemajakan ada di negara sumber Yang kedua, hak pemajakan ada di negara domisili Yang ketiga, hak pemajakan ada di negara sumber dan negara domisili Sehingga biasanya ada tarif tertentu yang disepakati dalam P3B Nah, jadi tidak setiap jenis penghasilan di P3B diatur tarif pajaknya Jika hak pemajakan ada di negara sumber dan misalnya Indonesia menjadi negara sumber Otomatis pengenaan pajaknya mengacu pada UU PPH Bila hak pemajakan ada di negara domisili Pemotong PPH di Indonesia tidak perlu melakukan pemotongan pajak Kalau hak pemajakan ada di kedua negara, pemotong PPH di Indonesia harus memotong sesuai tarif yang ada di P3B Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai latar makam P3B Perjanjian pengindahan pajak berkanda atau P3B Ini muncul karena adanya benturan juderiksi perpajakan Antara negara-negara yang membutuhkan modal atau capital exporting country Dengan negara-negara yang membutuhkan modal atau capital importing country Kedua negara tersebut melakukan hubungan ekonomi yang mana tidak lepas dari perpajakan Akibat dari benturan juderiksi ini Pengenaan pajak tidak dilakukan sama sekali di kedua negara tersebut Atau kita sebut dengan tax efficient Atau bahkan pengenaan pajaknya dilakukan dua kali di masing-masing negara tersebut Atau kita sebut dengan double taxion Untuk menghindari kedua hal tersebut Maka diperlukan adanya peraturan-peraturan mengenai kedua negara yang melakukan hubungan ekonomi Peraturan-peraturan tersebut pentingnya akan tertuang di dalam P3B Setelah membahas mengenai latar belakang P3B Maka selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengertian dan tujuan dari P3B Apa sih P3B itu? P3B adalah kesepakatan antara dua negara bilateral Yang mengatur tentang pembagian hak perpajakan atas penghasilan yang diperoleh Atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan Atau contracting stage Atau dengan kata lain P3B ini juga merupakan kebijakan antara dua negara yang berbentuk perjanjian Yang dimana isinya mengatur tentang pembagian alokasi pajak atas penghasilan yang timbul dari suatu transaksi antara dua negara Karena pada prinsipnya P3B ini ditunjukkan untuk menentukan hak alokasi pemajakan Yang timbul dari suatu transaksi antara negara sumber Yaitu negara tempat sumber penghasilan itu berasal Dan negara domisili yaitu negara tempat wajib pajak tersebut tinggal Dari penjelasan tersebut ada pun tujuan diterapkannya P3B Yaitu yang pertama untuk mencegah pengenaan pajak berganda Dimana mencegah seminimal mungkin terjadinya pajak berganda Lalu yang kedua untuk mengordinasikan praktik pemajakan Dan meminimalkan tumpang tinggi serta pengaruh negatif perpajakan Pada aktivitas ekonomi lintas negara Seperti aktivitas investasi modal dari luar negeri Lalu yang ketiga dalam undang-undang pajak penghasilan juga dijelaskan Tujuan diterapkannya P3B ini untuk memberikan kepastian hukum Menghindarkan pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kita langsung masuk saja untuk ke pembahasan selanjutnya Dimana disini ada pembahasan mengenai model P3B Dalam proses P3B, masing-masing negara akan mengajukan model P3B P3B-nya masing-masing Dimana di negara Indonesia juga itu mempunyai P3B-nya sendiri Yaitu model P3B Indonesia Secara umum di dunia ini terdapat dua model P3B Yaitu untuk model yang pertama adalah Organization for Economic Corporation and Development Model atau lebih dikenal atau disingkatnya sebagai OACD Model Untuk model yang kedua disini ada Unit Nations Model atau lebih dikenal atau disingkatnya sebagai UN Model Kedua model tersebut dianggap sebagai praktik P3B terbaik yang pernah ada Menurut Aviona pada tahun 2009 halaman 99 Menyatakan bahwa semua P3B yang ada itu mengacu pada kedua P3B ini Pengaruh OACD Model pada struktur dan klausa-klausa P3B secara bilateral Meningkat selama ini Sehingga mempengaruhi juga negara-negara anggota OACD Model Sementara itu, secara umum pengaruh UN Model secara gradual mengalami penurunan OACD Model dibuat berdasarkan perspektif atau kepentingan negara-negara maju Sedangkan untuk UN Model itu dibuat berdasarkan perspektif atau klausa Atau kepentingan negara-negara berkembang Model P3B Indonesia sendiri ini adalah merupakan modifikasi dari UN Model UN Model tetap mempertahankan hak pemajakan pada negara sumber Yaitu negara tempat tujuh investasi Bukan negara domisili yang menjadi tempat kedudukan investor Di sini bisa dilihat ada tabel 12.3 Di buku di halaman 286 Dimana pada tabel ini merangkum isi BAP dan pasal-pasal di P3B Berdasarkan OACD Model Yang juga dirujuk oleh UN Model dan Model P3B Indonesia Berdasarkan BAP dan pasal-pasal kedua model tersebut Tidak ada perbedaan signifikan antara UACD Model dan UN Model Pada kolom penjelasan umum dan ringkas itu menggambarkan secara global Isi hak pemajakan di dalam P3B Indonesia dengan negara lain Sedangkan untuk ruang lingkup subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan Dan untuk ruang lingkup objek pajaknya meliputi pajak atas penghasilan dan pajak atas modal Hak memajakan diatur mulai bab 3 yaitu pasal 6 sampai dengan pasal 21 dan bab 4 pasal 22 Secara umum kecuali pada artikel 13 yaitu capital gain dan artikel 21 other income Model P3B Indonesia banyak bersesuaian dengan UN Model Namun demikian dalam relasinya isi P3B Indonesia tidak sesuai sama dengan Model Indonesia Atau bahkan berbeda juga dengan UN Model atau OECD Model Hasil akhir dari P3B Indonesia dengan negara lain tergantung dari proses negosiasinya Di sini kita langsung masuk ke tabelnya Bisa dilihat untuk tabelnya itu terdapat di 287 Di mana di sini saya akan menyebutkan per bab itu untuk satu pasal saja Untuk mempersingkat waktu Di sini untuk bab 1 di sini ada scope of the comforts Untuk pasalnya, untuk di pasal OECD maupun pasal-pasal di UN Model itu sama Yaitu pasal 1 ada persons comfort Di mana di penjelasan umumnya pasal tersebut adalah ruang lingkup P3B Meliputi subjek pajak yaitu orang pribadi dan badan Untuk bab yang kedua di sini ada definition Pasalnya masih sama baik di model USD, di model atau di UN Model Di sini ada pasal general definition yaitu pengertian umum dan istilah Untuk bab yang ketiga ada detection of income Dimana pasalnya yaitu ada income for infobal property Yaitu penjelasan umumnya adalah penghasilan dari harta tak gerak dipajaki di negara sumber Tempat property tersebut berkenudukan Di sini untuk bab yang keempat itu ada detection of capital Untuk pasalnya ada capital baik di OECD maupun di UN itu sama Yaitu penjelasan umumnya sebagian P3B Indonesia dengan negara lain tidak memasuki klausa ini Materi untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Baik selanjutnya ini merupakan lanjutan dari tabel 12.3 Pada bab 5 yaitu method for elimination of double detection Menurut pasal OECD dan UN model nomor 23 Exemption method and credit method Yang merupakan metode penghapusan pajak berganda Bisa berupa pembebasan pajak atau kredit pajak Lalu pada bab 6 yaitu special provision Pada pasal 24 menurut OECD dan UN model Yaitu non-discrimination yang merupakan klausul mengeliminasi diskriminasi pajak Pada pasal nomor 25 menurut OECD dan UN model Yaitu mutual agreement procedure Yang berarti jika terdapat perbedaan penafsiran Yang berarti jika terdapat perbedaan penafsiran Atau penerapan yang bertentangan dengan P3B Antara kedua negara diperlukan adanya mutual agreement procedure Pada pasal nomor 26 menurut OECD dan UN model Yaitu exchange for information Yang merupakan pertukaran informasi Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah Perpajakan sebagai pelaksanaan P3B Atau TIEA Atau tax information exchange agreement Atau perjanjian multilateral Untuk A. Mencegah penghindaran pajak atau tax avoidance B. Pengelakan pajak atau tax evasion Dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak Pada pasal nomor 27 menurut OECD dan UN model Yaitu assistant in the collection of tax Merupakan klausul berisi bantuan untuk memungut pajak Pada pasal nomor 28 menurut OECD dan UN model Yaitu members of diplomatic mission and consular post Tujuan klausul ini Untuk menjamin bahwa anggota misi diplomatik dan consular Memperoleh perlakuan yang sama berdasarkan hukum internasional Pada pasal nomor 29 menurut OECD model Yaitu territorial extension Yaitu beberapa P3B mengatur cakupan wilayah yang ada di dalamnya Berlaku P3B Pada bab 7 yaitu final profession Pada pasal nomor 30 menurut OECD dan UN model Yaitu entry into force Yang berarti pengaturan saat P3B mulai berlaku Pada pasal nomor 31 menurut OECD dan UN model Yaitu termination yang berarti pengaturan kapan P3B berakhir Dalam praktik terkadang wajib pajak hanya mengacu pada ringkasan tarif P3B yang ada di internet Pemahaman yang lebih mendalam Tidak bisa dicapai oleh wajib pajak hanya mengandalkan tabel tarif P3B dari internet Tabel tersebut hanya panduan umum Ketentuan pemajakan dan tarif detail harus merujuk ke masing-masing P3B antara Indonesia dengan negara lain Menurut Lang dan kawan-kawan Mereka membuat pengelompokan jenis penghasilan di kedua model P3B Menjadi sebagai berikut Pertama, penghasilan dari laba usaha dan pekerjaan bebas Contohnya berasal dari BUT, laba usaha Penghasilan dari transportasi, laba yang terkait transaksi hubungan istimewa Dan penghasilan dari pekerjaan bebas Lalu, ada dari passive income Yang berasal dari dividen, bunga, royalti, keuntungan, pengalihan harta atau kapital gain Dan terakhir, penghasilan dari pekerjaan dan aktifasi dalam hubungan kerja Contohnya berasal dari penghasilan dari pekerjaan, imbalan direktur, artis dan olahragawan, pensiun, jasa kepemerintahan Pelajar dan penghasilan lainnya Pembahasan selanjutnya Karena apabila ada pertentangan antara Undang-Undang Domestik Indonesia dengan P3B Maka aturan-aturan yang akan didahulukan yaitu aturan-aturan yang ada di dalam P3B Hal ini ditegaskan dalam pasal 32A UUPPH tahun 2000 Yaitu yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain Dalam rangka penghindaran pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak Kewenangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain Maka dari itu dibelakukannya suatu aturan hukum secara khusus dan mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak Untuk pengesahan P3B-nya sendiri, pemerintah mengacu pada UU Perjanjian Internasional yaitu UU nomor 24 tahun 2000 Dalam pasal 10 dan 11 yang menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional tidak dapat dilakukan dengan undang-undang Tetapi melalui keputusan presiden Hal ini terjadi karena perjanjian yang akan disahkan mensyaratkan pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian Tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penetapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Pembahasan selanjutnya yaitu cara memanfaatkan klausul P3B Jadi cara memanfaatkan klausul P3B Dalam hal ini, Dirjen Pajak telah menerbitkan peraturan Dirjen Pajak Nomor Peraturan 61-PJ-Tahun 2009 Kemudian Peraturan Dirjen Pajak Nomor Peraturan 24-PJ-Tahun 2010 Yang mengatur mengenai tata cara penerapan P3B Hal-hal yang perlu dicermati dalam pedoman tersebut adalah bahwa Pemotong atau pengungut PPH Pasal 26 harus melakukan pemotongan atau pengungutan pajak Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B Yaitu terkait Yang pertama, penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Dalam hal ini, negara Indonesia Yang kedua, persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi Dan yang ketiga, tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh PPLN Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B Di sini terdapat tabel persyaratan penggunaan klausul P3B Di sini terdapat cakupannya terkait persyaratan administratif Indikasi penyalahgunaan P3B Dan persyaratan non-penyalahgunaan P3B Untuk cakupan persyaratan administratif Deskripsinya Yang pertama itu menggunakan formulir yang telah ditetapkan Dalam lampiran 3 Peraturan Dirjen Pajak No per 61 garing PJ garing 2009 Yaitu terkait formulir DJT Dan formulir DJT telah diisi lengkap oleh PPLN Serta telah ditandatangani atau diberi tanda yang secara Dengan tanda tangan sesuai dengan kelajiman di negara mitra P3B Yang kedua Formulir DJT telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Wakilnya yang sah atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B Yang dapat berupa tanda tangan atau tanda yang setara dengan tanda tangan Sesuai dengan kelajiman di negara mitra P3B Yang ketiga Formulir DJT disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu Dengan penyampaian SPT masa untuk masa pajak terutangnya pajak Kemudian untuk kecakupan indikasi penyalahgunaan P3B Deskripsinya meliputi Yang pertama Transaksi tidak memiliki substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan struktur atau skema sedemikian rupa Dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B Yang kedua Transaksi memiliki struktur atau skema format hukumnya berbeda dengan substansi ekonomisnya Sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B Dan yang terakhir Penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan tersebut Kemudian cakupan yang terakhir adalah persyaratan non-penyalahgunaan P3B Isi deskripsinya meliputi Yang pertama Individu yang dicakup dalam P3B tidak bertindak sebagai agen atau nomina Yang kedua Nama lembaga disebutkan secara tegas dalam P3B atau telah disepakati oleh pejabat berundang di Indonesia dan di negara mitra P3B Yang ketiga WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi Yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia Selain bunga dan dividen dalam hal WPLN bertindak tidak sebagai agen atau nomina Yang keempat Perusahaan terdaftar di pasar modal Dalam hal ini yang didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tempat pasar modal berada Dan sahamnya diperdagangkan secara teratur Yang kelima Ada bank Dan yang keenam Perusahaan yang memenuhi syarat yang terdiri dari pendirian perusahaan negara mitra P3B atau pengaturan struktur atau skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk kemanfaatan P3B Kemudian Adanya kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi dan memiliki pegawai serta memiliki kegiatan usaha yang aktif Kemudian Penghasilan yang bersumber dari Indonesia terhutang pajak di negara penerimaannya Dan tidak menggunakan lebih dari 50% dari total penghasilannya Untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk bunga, royalti, atau imbalan lainnya Baik Untuk sepokok pembahasan yang keenam yaitu mencermati istilah beneficial owner di dalam P3B Dengan mengacu pada pasal 26 ayat 1A UU PPH Pemotong PPH pasal 26 perlu mencermati negara atau tepat kedudukan wajib pajak dari luar negeri Yang tidak memiliki BUT di Indonesia dan menerima penghasilan dari Indonesia Hal yang perlu dicermati adalah negara domisili wajib pajak luar negeri Tersebut harus merupakan negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri Yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner Nah menurut P3B yang berkesangkutan ini wajib pajak luar dalam negeri Dari negeri, dari negara mitra perjanjian dapat mengurangi pengurangan tarif apabila wajib pajak tersebut adalah beneficial owner Dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalty bukan requisite of income Sebelum UU PPH 2008 berlaku, dirijen pajak telah menegaskan pengertian beneficial owner melalui surat edarannya Surat edaran dirijen pajak nomor SE04-PJ nomor 34-2005 Tentang pengertian beneficial owner yang berbunyi Beneficial owner adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan atau royalty Baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan Yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut Surat edaran dirijen pajak nomor SE04-PJ nomor 34-2005 Nah selanjutnya dirijen pajak melalui peraturannya juga menegaskan kembali Cakupan beneficial owner peraturan dirijen pajak nomor 62-PJ-2009 Peraturan dirijen pajak nomor 25-PJ-2010 yang dimaksud dengan beneficial owner atau pemilik sebenarnya atas manfaat ekonomis Dari penghasilan adalah penerima penghasilan yang pertama itu bertindak tidak sebagai agen Yang kedua bertindak tidak sebagai nomine Dan yang terakhir bukan perusahaan kondit Special purpose official dalam bentuk kondit company, paper box company, pastoral company, serta yang sejenis lainnya tidak termasuk dalam pengertian beneficial owner Jika pembayaran dividen bunga dan atau royalti yang bersumber dari Indonesia Pihak yang membayarkan dividen bunga dan atau royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPH pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bergeto yang dibayarkan Tertera dalam surat edaran dirijen pajak nomor SE04-PJ nomor 34-2005 Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rakan saya yaitu pada pembahasan 12.7 Menentukan saat pemotongan PPH pasal 26 Sama halnya dengan saat pemotongan PPH pasal 23 Ketentuan pasal 26 ayat 1 undang-undang PPH juga mengatur bahwa saat pemotongan PPH adalah Yang pertama saat dibayarkan Yang kedua saat disediakan untuk dibayarkan Yang ketiga saat telah jatuh tempo pembayarannya Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 Pemotongan PPH dilakukan sesuai dengan pasal 15 ayat 4 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 yaitu pada akhir bulan Yang pertama dibayarkannya penghasilan Yang kedua disediakannya untuk dibayarkannya penghasilan Atau yang ketiga jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu Saat disediakannya untuk dibayarkan berlaku hanya untuk pemotongan PPH pasal 26 atas dividen Hal ini terlihat dari penggunaan kata seperti dan contoh yang diilustrasikan dalam penjelasan pasal 15 ayat 4 PP 94 tahun 2010 Lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan pasal 15 ayat 4 PP no. 94 tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan saat disediakannya untuk dibayarkan adalah Yang pertama untuk perusahaan yang tidak go publik adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan Yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen Sementara atau dividen interim PPH pasal 26 terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam rapat direksi atau pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan Yang kedua yaitu untuk perusahaan yang go publik adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen atau recording debt Dengan perkataan lain, pemotongan PPH pasal 26 atas dividen baru dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak menerima atau memperoleh dividen tersebut diketahui Meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai, saat jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan berlaku untuk bunga dan sewa Sedangkan saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur berlaku untuk royalti Imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya Lebih lanjut, di penjelasan pasal 15 ayat 4 PP no. 94 2010 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan saat jatuh tempo pembayaran adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran Yang didasarkan atas kesepakatan baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur Materi terakhir disini yaitu membuat kode unik pada deskripsi jurnal transaksi Nah, untuk mendukung langkah ekualisasi objek PPH pasal 26 dan akun di buku besar Pajib pajak dapat memberikan kode unik pada deskripsi transaksi di setiap jurnal Sepanjangkan saksi tersebut terkait dengan objek PPH pasal 26 Kode unik tersebut misalnya adalah pagar 26 Pada saat langkah ekualisasi dilakukan, seluruh akun buku besar yang terkait dengan objek PPH pasal 26 diunduh Selanjutnya, seluruh transaksi yang memiliki kode pagar 26 tersebut dapat diseleksi menggunakan menu filter pada Microsoft Excel Hal ini akan mempermudah proses ekualisasi Baik, selesai sudah pemaparan yang kami sampaikan Dari pemaparan teman-teman kelompok 6 yang sudah disampaikan Disini saya akan menarik kesimpulan Dimana pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia Selain bentuk usaha tetap atau BUT Dari badan pemerintah Subjek pajak dalam negeri Penyelenggara kegiatan BUT Perwakilan perusahaan luar negeri Objek PPH pasal 26 merupakan gabungan objek PPH pasal 21 dan PPH pasal 23 Perbedaannya hanya terletak pada subjek pajak Yaitu pihak yang menerima penghasilan Jika penerima penghasilan yang merupakan wajib pajak luar negeri Pengenaan pajaknya mengacu pada pasal 26 Undang-Undang PPH Untuk menerapkan perencanaan PPH pasal 26 agar lebih efisiensi Pajak dapat ditingkatkan Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Memahami ketentuan PPH pasal 26 Baik itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan Sekian pemaparan dan tutorial pembelajaran Yang dimana kami mengambil materi Tentang perencanaan pajak penghasilan pasal 26 Kami harap materi yang kami sampaikan dapat dipahami Kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada kesalahan dalam pemaparan yang kami sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati